Di sekolah, pernah nggak kalian punya temen yang selalu duduk depan ngingetin guru kalau udah PR? Dan ngadu kalau temen lain salah? Mungkin kalian jadi kesel ya, kenapa sih mereka kok dikit-dikit ngadu? Meskipun ya mereka sebenarnya nggak salah apa-apa juga. Tapi coba deh, bayangin ada orang yang satu kayak gitu di lingkungan kerja. Tapi apa yang diaduin sebenarnya itu cuma fitnah. Nah, kalau kalian ketemuin kayak gitu, artinya dia sedang mempraktekan politik kantor. Wah, apa itu ya? Nah, politik kantor ini bukan berarti rekan kerja kalian tiba-tiba jadi tim sukses parpol atau di rumahnya ada bendera partai. Bukan, bukan. Nah, sederhananya politik kantor ini adalah tindakan yang dilakukan seorang karyawan di lingkungan kantor untuk mewujudkan keinginan pribadi mereka. Nah, dalam memwujudkan keinginan itu, mereka bisa-bisa aja loh, rela menjatuhkan rekan kerja mereka. Even itu mungkin temen atau tim mereka juga. Nah, beberapa bentuk politik kantor ini sering kita temukan adalah menyebabkan rumor yang nggak benar atau ngegibah. Atau ya paling sering nih ya, menjilat atasan dengan pura-pura berkelakuan baik dan mengambil kredit atas hasil kerja orang lain. Jadi, orang lain yang kerja, mereka yang mengakui. Waduh, itu sepul banget sih. Menurut survei, praktek politik kantor ini dirasakan oleh 80% karyawan di tempat kerja. Jadi, jangan heran kalau misalnya nanti kalian masuk satu kantor terus ketemu dengan beberapa karyawan yang kayak gini. Nah, politik kantor sebenarnya juga bisa kok jadi satu hal yang positif. Misalnya, kalau politik kantor ini kita pakai buat ngebangun dan menguatin networking dengan atasan tanpa ngejatuhin atau ngepitnah karyawan lainnya. Terlepas dari semua itu, politik kantor itu penting banget buat teman-teman pelajarin. Ya, buat jaga-jaga aja kalau ada orang yang ya tiba-tiba pengen ngejatuhin kalian tapi mulai dari mana ya? Oke, yang pertama kita harus tahu kenapa ya politik kantor itu sering terjadi. Menurut gue, ada beberapa faktor yang bisa micu politik kantor. Yang pertama, pengen jadi pusat perhatian. Di kantor, ada aja nih karyawan yang datang hanya buat kepentingan pribadi. Bukannya kerja keras buat tempat-tempat perhatian atasan malah dia lebih milih buat bikin citra negatif tentang rekan kerjanya yang lain. Nah, di sini ketika ada orang seperti itu dia pengen kelihatan baik. Dia pengen kelihatan lebih bagus daripada orang lain. Faktor kedua adalah hubungan pribadi. Nah, biasanya politik ini muncul saat seseorang kekeh mendukung teman mereka di tempat kerja atau yang sekubulah dengan mereka. Meskipun salah pasti akan mereka tutupin bahkan membebankan ke karyawan lain. Padahal yang namanya hubungan pribadi ya nggak seharusnya nih dibawa ke lingkungan kerja. Nah, yang ketiga adalah sifat nggak mau dianggap salah. Nah, kalau seorang karyawan melakukan kesalahan atau ya kemungkinan atasan bakalan inget sampai akhirnya menghambat perkembangan karir mereka. Makanya mereka lebih milih buat menjatuhkan kesalahan tersebut ke teman kerjanya lain biar karya pribadinya tetap lancar. Nah, yang terakhir adanya politik kantor, ini juga kurangnya kepercayaan antar karyawan itu bisa jadi juga salah satu faktor. Bisa aja seorang karyawan lama menganggap karyawan baru ini nggak becus dalam melakukan pekerjaannya. Jadi si karyawan lama ini langsung deh nyebarin kabar tersebut yang sebenarnya ya cuma asumsi aja. Nah, sampai sini kalau kalian mikir politik kantor itu buruk banget, kalian nggak salah kok. Coba deh, bayangin kalian itu karyawan baru di sebuah perusahaan. Tiba-tiba kalian lagi kerja enak, ada senior yang nyebarin gosip kalau kalian nih suka tidur di jam kerja. Padahal kalian nggak pernah ngelakuin itu. Nah, otomatis ketika orang denger, kalian bakalan dicap jelek sama yang lain. Akhirnya, kalian balas dendam dengan nyari kesalahan senior tadi atau parahnya lagi nyari kesalahan teman kerja yang lain. Kalau udah gitu, muncul budaya perusahaan yang sifatnya toksik. Nah, jadi sebenarnya nggak cuma pacaran aja yang bisa toksik. Nah, Bang, terus gimana dong cara yang bener buat ngadepin politik kantor? Sini-sini. Yang pertama, ingat kalau kita selalu punya pilihan. Dalam hal ini, kita bisa kok memilih buat ngeladinin orang kayak gitu atau ya biarin aja. Yang kedua, coba cari tahu tujuan yang pengen kalian raih. Kalau belum tahu, kalian bisa tonton video ini buat membantu kalian. Nah, yang ketiga, fokus dengan pengaruh yang bisa teman-teman berikan. Dalam hal ini, berarti tanggung jawab kalian terhadap tugas atau junior kalian. Keempat, ini agak sulit. Tetap lah netral dan tidak memihak pada siapapun. Sekalinya kalian terikat pada satu sisi atau ada satu kubu, nah ini akan sulit nih keluar dari sini tersebut tanpa membuat mereka jadi musuh. Kelima, jangan pernah bawa kerjaan kamu ke level personal. Begitu juga sebaliknya. Sebagai seorang profesional, teman-teman harus bisa nih misahin keduanya. Yang keenam, usahain. Buat mahamin keadaan sekitar atau peristiwa yang terjadi. Setelah itu baru deh. Kalian coba lakuin klarifikasi kalau perlu. Dan yang terakhir, selalu cari win-win solution. Dimana semua orang yang terlibat itu akhirnya nggak dirugikan buat keputusan yang diambil. Oke folks, itulah pembahasan mengenai politik kantor. Biar teman-teman nggak terlibat dalam politik kantor, selalu ingat kalau teman-teman ke kantor itu buat kerja, dapet gaji. Bukan terlibat dalam hal-hal yang nggak penting. Oke folks, saya Eza Hazibin cabut. Sekian dulu videonya. Goodbye dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.